assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ini semua selamat siang nih udah hampir pukul 12 siang nih teman-teman jadi kita lagi di jalan sedau sekok nih ya di kota Singkawang kita menemukan ada supir berhenti nih di tepi jalan apakah supir ini ada penumpang atau enggak ya nanti kita coba dekati dan coba kita kasih sedikit social experience ataupun lagi kita kasih suatu kejutan pada supir ini nanti kita coba kita datangi ya ikuti terus ya teman-temannya kontennya jadi teman-teman kita dekati dulu ya supirnya apakah ada supirnya di dalam ayo saya bersama komandan saya nih ya ikutin terus teman-teman selamat siang Bapak siang Pak kami dari kores kota Singkawang abang dari mana nih Bang dari Sambas mau kemana abang nih mau ke sekawang oh iya iya silahkan Pak untuk turur kami ngomong pereksa surat-surat kendaraannya serta surat apa namanya itu jadi teman-teman biar supirnya nih yang ambil nah ini ke platnya nih masih hidup nih komandan kita lihat kok ada surat-suratnya komandan termasuk juga surat cek oh ada STNK nya teman-teman Alhamdulillah ternyata STNK nya masih berlaku masih berlaku ya pajaknya memang masih hidup sudah membayar pajak ya tapi ternyata dia mematuhi peraturan lalu intas terbukti dari STNK nya masih berlaku ya mempunyai SIM juga masih berlaku ya serta kir kendaraannya kir kendaraannya juga masih berlaku jadi semuanya lengkap meskipun mobil ini sudah tua nah jadi kita cek dulu komandan dompetnya nih apakah ada surat-surat yang lain atau umat-umat barang-barang yang kurang jelas nih komandan kita tumpahin dulu dompetnya ada nggak uangnya komandan coba kita cek cek dulu bang ha ha maaf ya saya periksa dulu mana uangnya nih kita jatuhkan wah uangnya nih 5000 2000an ada yang 3000 waduh supir nih kasian nih teman-teman tuh kita cek dulu ini memang meskipun kendaraannya sudah tua Bapak ini bisa menjadi contoh kepada yang memiliki kendaraan yang lebih baru kendaraan yang lebih muda yang mobil tua saja kendaraannya bisa lengkap suatu raja apalagi mobil yang masih baru tentunya yang memiliki mobil baru harus bisa memenuhi kriteria di kendaraan halalitasnya jangan sampai mobilnya baru malah siapnya nggak punya ini teman-teman nih topetnya nih lihat nih uangnya 5000an hahaha hahaha nah ini 5000an nih nah ini 100 uang lama pun ada nih hahaha aduh pak supir nih wah mantap pak supir nih lengkap ternyata ya pak pemandannya ya alhamdulillah meskipun mobilnya tua tapi dia tetap mematuhi peraturan londitas aduh coba dulu buka buka dompetnya pak supir ini mungkin ada ada rezeki untuk Bapak mungkin dari kawan saya ini ini pak supir ada rezeki sedikit nih untuk rezeki pak supir nih ini 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 nggak seberapa ya pak supir ya mungkin bisa membantu sedikit lah nah ini pak supir nah ini pak supir ya alhamdulillah tambah lagi pak supir hahaha nah sama-sama nah semoga menjadi berkah amin dan semoga menjadi contoh kepada pemilik kendaraan yang lain amin amin agar mempunyai kendaraan dengan selanjutnya tetap semangat nah memberi rezeki yang halal untuk keluarga ya teman-teman kita cek dulu ya teman-teman ya teman-teman wah ini penumpangnya udah berapa lama nih nunggu nih 2 jam wah 2 jam pak supir wah ini ibu pun nah ini ibu ketawa-ketawa juga nih segi lamanya menunggu nih nah coba kita cek dulu dalamnya oh ternyata ramai teman-teman ada penumpang ya alhamdulillah ini abang yang lagi pegang laptop dan ibu-ibu nih mau kemana semua nih meskipun mobil tanpa AC ternyata penumpang setianya tiap hari terlalu terisi iya bener ya oh alhamdulillah pak supirnya udah ada penumpang mantap wah jadi kemana nih ini sambas ini kayaknya lumayan panas nih teman-teman dalam bisnya panas tapi setiap menunggu nih malah penumpang ini mungkin lihat mobil 2 tidak ada AC nya tidak ada AC nya nah ibu jangan lupa pakai masker bu ya tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa vaksin ada vaksin belum bu nah pak supir sini dulu pak supir nah mana pak supir sini sih wah pak supirnya nih lagi kopi kayaknya nih nah ini ibu nih karena kita nunggu lama nih pak supir pak supir kemana nih pak supir gak bayar belum penumpangnya pak supir gak bayar aduh berapa semua nih pak supir ratus ratus mereka mau kemana nih ada yang mau kemana-mana nih mas peringkat merasa iya betul nah jadi pak supir jangan tarik lagi ya iya iya saya bayar lagi nih ngukas penumpangnya iya siap dah dibayar belum udah udah ya jadi biar apa saya tambah lagi jangan diambil dari penumpang lagi ya iya makasih iya iya pak supir wah pak supirnya ketawa terus nah kameramennya disini nah ini abang-abang dan ibu-ibu nih semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa nanti kalau pak supirnya nunggalan nanti dikasih tahu ya nah supir jangan laju-laju pak supir siap selamatkan keselamatan lalu lintas dan para penumpang ya iya siap nah oke oke nah terima kasih pak supir maka ada lagi pak supir mau jalan lagi kah? jalan jalan mau jalan hati-hati ya iya 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 wah itu pak supirnya semangat kayaknya wah udah nih udah waktunya jalan ya udah waktunya jalan ya udah waktunya jalan oke hati-hati ya pak supir ya iya siap wah dalamnya nih udah kayak meropoh kayaknya nih hahaha nah pak supirnya nih tetap semangat 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 iya iya hati-hati ya pak supirnya iya siapin iya siapin nah ini pak supirnya nih oke oke teman teman dadah tetap sehat selalu nah ini teman teman ini walaupun muka dan muka seperti ini nih tetap takat aturan jadi barang-barang di belakang juga banyak tetap aman tetap diikat dan semoga selama sampai tujuan ya mungkin hanya ini yang dapat disampaikan teman teman semoga menempat dan dan dapat menginspirasi teman teman semoga mereka selamat sampai tujuan dan semoga pak supirnya berkah selalu ya sehat selalu wabib Morrison Assalamualaikum Wr Wb